Hey you what's up baby Mula Instagram and also be the user in the world Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun Okay my friends to my bruce I come back with me, Raden Dandipur Nata AKA Bang Edun Di channel yang paling Edun Peace soon Okay that's it I'm guys all bujang-bujang Jadi sebelum kalian lanjut videonya, kalian coba klik sublet karena sublet itu gratis tanpa bayar tanpa biaya apapun Dan notification untuk video-video selanjutnya nih teman-teman semua Oke, karena emang feelnya lagi e-football banget nih Bukan e-football 2-2 tapi e-football doang Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas soal e-football ini sendiri Tentang team build mode dan juga match pass Tapi sebelum itu, untuk mengenang jasa PES yang sudah menemani kita dari dulu Gue nih ready banget orangnya teman-teman untuk yang mau beli hoodie PES Ini udah ada versi artikel terbaru hoodie PES The pitch is hour, gue belum ke belakang Nah, liat teman-teman imnaknya dikuliskan the pitch is hour Kalian bisa langsung aja pesen di at maklumin aja sob Untuk daerah Jabodetabek gratis ongkir guys ya Jadi langsung aja gaskun, naskun dan naskun Dan masih banyak hoodie yang lain dan kaos PES yang lain di at maklumin aja sob teman-teman Oke, jadi hari ini gue ingin membahas tentang team build mode Dan juga match pass Sistematisnya seperti apa Karena kemarin Konami juga udah memberikan statement Melalui wawancara teman-teman Jadi kita akan bacain dulu Gue akan bacain dulu apa yang diomongin dari orang Konami ya teman-teman Jadi langsung aja Translate, masan, pewawancara Sistem game baru seperti team build mode dan match pass Juga akan diimplementasikan Sistem seperti apa sih ini? Ditanya sama wawancaranya Terus dijawab sama Seitaro Kimura dari orang Konami Jadi team build mode itu lebih mirip ke MyClub Daripada sebelumnya Daripada mode permainan yang sama sekali baru Sampai sekarang MyClub memiliki elemen gacha yang kuat Ya memang kan kita ketahui Kalau misalkan gacha itu emang elemen terbaik yang ada di MyClub gitu Kita bisa mendapatkan part pemain melalui gacha teman-teman Nah Tetapi Agar pemain lebih menikmatinya Agar pemain lebih menikmatinya Sekarang dimungkinkan untuk menunjuk dan memperoleh pilihan favorit Team build mode itu sistemnya mirip Mirip pasar transfer di game Viva Food Nah ini kalau gue Ngomongin soal Viva Food Gue belum tahu seperti apanya Tapi yang pasti teman-teman Elemen gacha ini Bisa digantikan Dengan Memungkinkan para pemain untuk menunjuk dan memperoleh pilihan favorit Jadi kita-kita ini bisa mendapatkan pemain-pemain pilihan kita sendiri gitu Jadi kayak gue Capek-capek dapetin rumai Susah-susah Sekarang gue cuma bisa ngincar dengan gampangnya Sesuai pilihan favorit gue Tapi gue belum tahu mekanismenya seperti apa Mungkin apakah ada orang yang menjual pemainnya gitu di pasar Pes itu Eh pasar e-football Ataupun emang Konami menyediakan harga-harga pemainnya Sehingga kita bisa membelinya Gue nggak tahu juga sistematisnya gimana Karena ini mirip game Viva Food Gue sendiri nggak tahu game Viva Food itu seperti apa teman-teman mekanismenya Jadi yang tahu coba bantu komen di bawah Mekanisme Viva Food itu seperti apa Nanti kita bahas di next content ya Gue bakal bacain komen kalian Oke Yang kedua adalah Match Pass Yang gue bilang ini seperti game PUBG teman-teman Yaitu ada Royal Pass Ada Battle Pass Dan lain-lain seperti itu ya Jadi Match Pass adalah Mekanisme yang memungkinkan Anda untuk menominasikan pemain favorit Anda Sesuai dengan jumlah game yang dimainkan Dan menerima item yang dapat diperoleh Tersedia tiket gratis dan berbayar Tetap disini untuk detail lebih lanjut tentang mode Nah itu kok karena bahasanya bahasa Jepang Jadi kadang aneh-aneh gitu Artinya ya teman-teman semua Jadi untuk Match Pass itu sendiri Udah dibilangin kalau misalkan ada yang versi berbayar maupun yang gratis Tentunya versi berbayar dan gratis itu beda ya guys ya Kalau misalkan versi gratis paling kalian hanya bisa mendapatkan Piket kontrak Terus GP Terus E-Football Point mungkin Atau yang lain-lain gitu lah ya Tapi tidak dengan pemain-pemain Nah kalau misalkan yang berbayar Itu memungkinkan kalian untuk mendapatkan Seperti mungkin pemain featured player Ataupun pemain iconic moment yang emang lagi ada eventnya Atau memang kita pilih sendiri Terus memungkinkan kita untuk mendatangkan legend Yang kita belum punya Atau memang disediain Intinya begitu Nah nanti Disitu kita tuh suruh mengejarkan beberapa misi Atau kita tuh disuruh mengejarkan point Sehingga point kita itu bisa Apa ya Pas Untuk mendapatkan Hadiah yang emang disediakan dari event Match Pass itu Nah begitu teman-teman Ya udah jelas lah Yang berbayar lah pasti orang-orang kepengennya ya Karena dapetnya iconic dan gampang lah Udah gak gaca-gaca lagi Nah itu yang gue sedih nih teman-teman Nah jadi Match Pass itu sistemnya mirip PUBG Game Royal Pass lengkapnya ada Lengkapnya bisa dicek di Youtube Nah kalau misalnya kalian gak tau Kalian bisa cek di Youtube aja tuh Royal Pass tuh kayak gimana guys Jadi kayak begitu ya Jadi suruh mengejarkan beberapa misi Atau kita suruh ngumpulin point Nah nanti pointnya seperti itu Menurut kalian gimana Kalian setuju tidak teman-teman Karena kalau Apa namanya ya Kalau gue sendiri sih Gue setuju-setuju aja Tapi jangan menghilangkan sistem gacanya Udah itu aja sih Lebihnya gue setuju aja Karena ya menurut gue kayak Ya Yang bikin menarik game e-football Adalah gacanya guys Selain gacanya Menurut gue Aduh Dari yang Kita bisa Ngider-ngiderin itu Namanya Trick 13 detik Trick apa namanya Dua gold ball dempet Yang ada black ball petir Yang ada glitch Itu aja dihilangin Rasanya tuh udah berbeda Apalagi Kalau misalkan Sistem gacanya diubah Menjadi sistem Yang match pass Atau royal pass lah Segala macem gitu Tapi menurut gue Gacanya gak bakal dihilang sih Cuman Kesannya lebih gak Sespesial Yang tahun ini Atau tahun kemarin Atau tahun kemarin-kemarinnya lagi gitu Karena udah ada yang namanya match pass Kita bisa mendapatkan Iconic moment Dengan metode yang lain Teman-teman Hih ya ampun Semoga dengan adanya perubahan ini Yang gak Apa ya namanya Yang gak Merubah vibesnya gitu loh Gak merubah vibesnya Ketika kita main pass Ketika kita main pass itu teman-teman Dimana Yang kalian bisa tau Kalau pass itu kan Apa namanya Iconic banget Dengan yang namanya Bisa main bareng Bisa mabar Dimanapun Terus juga portable banget Anaknya Begitu Di hp Dan yang lain-lain Nah maksud gue tuh Mudah-mudahan sih Kesitu ya guys Tapi balik lagi Kalau misalkan memang Banyak yang berubah Yaudah kita siap-siap aja lah Begitu Dan yang masalah controller itu Gue juga bingung Mungkin nanti gue bakal sediain Jual controller Dan gue bakal coba review Controller ya guys ya Jadi seperti itu aja Untuk pembahasan Match pass Dan juga Satu lagi Apalagi nih Team build mode Untuk teman-teman semua Jangan lupa follow instagram gue Karena di instagram gue Juga kadang ada giveaway Kadang gue ngasih informasi Soal E-football Terus juga gue ngasih informasi Seputar game mainnya Terus juga gue kadang suka Iseng Suka sarkas Semua-semua Oke guys Jadi segitu aja dulu video dari gue Terima kasih banyak teman-teman Yang nonton video kali ini Semoga kalian juga Memaklumi Karena memang mau update Jadi gue bahasnya update Apalagi yang gue bahas Begitu Karena roll ball udah Match juga menurut gue udah Gue udah post Jadi yaudahlah Jadi begitu aja Teman-teman Stay humble Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax